Masih dari Kabupaten Banyuangi Warga Banyuangi sedikit kecewa dengan sistem penyelesaian sekitar lahan peninggalan yang saat ini status sertifikat tanah tiba-tiba berubah nama menjadi milik orang lain. Hal tersebut yang dirasakan oleh Viftia Aprialin sekeluarga, warga asal desa sumber gondol Kejabatan Glemore Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Viftia Aprialin bersama para saudara atau ahli waris yang diduga telah menjadi korban praktik mafia tanah sebab sertifikat tanah warisan miliknya dan keluarga mendadak bisa berubah atas nama orang lain. Melalui kuasa hukumnya yang saat ini sedang mendapingi dan mengawal kasus tersebut, Budi Haryante mengatakan, kisah pilu itu berbulat dari salah satu anggota keluarga yakni Sumara menggadaikan sertifikat kepada warga atas nama Gali Subowo asal desa Tegalarung kecamatan Sempu Kabupaten Banyuangi sekitar tahun 2018 lalu. Selanjutnya kuasa hukum keluarga menjelaskan jika Gali Subowo mengetahui bahwa ada lima sertifikat tanah milik saudara Sumara juga sedang menjadi agunan tanpa sepengetahuan pemilik sejumlah sertifikat tersebut diambil kemudian menjadi hutang atau tanggungan pemilik sertifikat. Hingga pada akhirnya berubah menjadi gugatan melalui pengadilan agama atau PA Banyuangi. Gugatan pengadilan tersebut pun menghasilkan surat perjanjian perdamaian bersama antara Fiftia dan keluarga dengan Gali Subowo tertanggal 29 November 2018 lalu. Untuk masalah ini sebelumnya keluarga Lulwati sudah ada pengacaranya saya sedikit cerita kronologi saja terkait masalah perkara ini berawal dari mana. Jadi tahun 2019-2018 itu keluarga membuat gugatan. Yang pertama ini sebenarnya gugatan waris antara keluarga yang mana salah satu ahli waris yang namanya Sumara itu kita gugat terkait masalah perwarisan atas peninggalan keluarga Lulwati. Satemi Imbar kemudian pada 2018 tersebut kita mengugat yang karena sertifikat waktu itu dijaminkan oleh Sumara dijaminkan oleh Sumara kepada saudara Gali Subowo sehingga kita menarik Gali Subowo selaku pihak turut terkugat pada tahun 2018. Tapi perkara ini tidak sampai ke proses persidangan pemugian dan lain-lain karena di proses mediasi kita disepakati untuk melakukan proses pembayaran utang yang diakui oleh keluarga waktu itu kurang lebih sering 958 juta. Ia menambahkan sangat menyayangkan kasus sengketa tanah tersebut. Sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak Gali Subowo didilai tidak memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara ini. Ia menyebut Gali Subowo selalu menghindar ketika hendak dilakukan pelunasan piutang. Bahkan pengadilan agama atau PA Banyuangi terkesan berat sebelah dengan uang pembayaran yang saat itu dibawa dalam proses perdamaian. Perahnya lagi pihak PA Banyuangi juga memenerbitkan surat perintah eksekusi atas pengajuan yang diajukan oleh pihak Gali Subowo. Padahal pihak pengadilan agama mengetahui bahwa kliennya telah beritikat baik dengan menyiapkan uang pembayaran untuk lunasi hutangnya. Kemudian tanpa konfirmasi dan tanpa sepengetahuan para pemilik sejumlah sertifikat tanah warisan tersebut mendadak ke pemilikan berbalik atas nama Gali Subowo. Dengan sontak, Feftia bersama keluarga langsung panik dan kebingungan. Menurut Feftia, keputusan pihak pengadilan agama tersebut dianggap janggal dan justru menghukum pada pihak yang sudah beritikat baik. Sementara pihak Gali Subowo tidak mematuhi surat perjanjian perdamaian justru dibenangkan. Harapan kami keluarga mas, perkara ini cepat selesai dan ditangani tanpa tetang pilih. Apalagi saya sudah melaporkan di polda tapi tetap diturunkan di pores. Tapi hasilnya ya tetap sama seperti ini. Perkara saya ini jangan diayun lagi. Terus saya juga ingin kejelasan dari pores apakah kasus ini lanjut atau memang berhenti. Jadi jangan kayak mengasih harapan palsu gitu. Terus untuk pengadilan, terutama pengadilan negeri, kita sedang proses berdata untuk hakim-hakimnya semoga sesuai dengan... Apa yang diinginkan? Enggak, sesuai dengan hukumnya saja gitu loh. Kita kan mencari keadilan, bukan membeli keadilan gitu masih ya. Demi memperjuangkan hak atas tanah warisan dengan luas sekitar 4,5 hektare ini, kini 50 sekeluarga berjuang untuk mencari keadilan. Salah satunya dengan mengadukan indikasi ketidakadilan PA Banyuwangi kepada Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu, agar pemberitaan ini lebih berimbang dan tidak tumpang tindih, reporter Nasional Televisi kepada Gali Subowo menanggapi masalah ini. Gali Subowo menyatakan tidak merubah kepemilikan sertifikat tanah itu secara sepihak. Namun saat reporter mencoba mengafirmasi lebih dalam lagi, Gali Subowo enggan untuk berkomentar ataupun menanggapi perkara ini. Sedangkan sejumlah sertifikat tanah warisannya diduga milik Viftia Apriyalin sekeluarga tiba-tiba diubah atas nama dirinya. Dari Banyuwangi, Tim Liputan, Nasional TV melaporkan.